Indonesia menghadapi ancaman krisis energi pada tahun 2018 jika tidak segera mengubah pola konsumsi, produksi, dan kebijakan energi. Upaya untuk mencegah Indonesia menjadi pengimpor energi terbesar di dunia pada tahun 2018 adalah penghapusan subsidi BB. Di selas-sela APEC Conference on Clean, Renewable and Sustainable Use Energy, Anggota Dewan Energi Nasional Herman Darnal Ibrahim mengatakan jika negara tak mengubah pola konsumsi, produksi, dan kebijakan energi, maka tahun 2018 Indonesia akan memahami krisis energi. Menurutnya kondisi Indonesia diperparah oleh karena ketergantungan terhadap bahan bakar minyak terus meningkat, namun tidak diimbangi dengan peningkatan produksi energi alternatif. Menurut Herman, untuk mengatasi ancaman tersebut, perlu konsensus nasional untuk penghapusan subsidi BBM secara bertahap. Upayanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan efisien.